Pemerintah Kabupaten Sambas melalui tim gugus tugas menyalurkan bantuan kepada warga disabilitas yang terdampak COVID-19. Kamis 21 Mei 2020 di kantor Ciamat Sejangkung dan Sajar. Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga korpori yang masuk melalui tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sambas. Kepada sejumlah media, Bupatia Sambas Atmah Romy Soli menjelaskan jumlah bantuan 214 sembako dari korpori dengan sasaran keluarga khusus di Kecamatan Sejangkung. Atmah berharap, pihak manapun dapat terus berpertipasi peduli dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga masyarakat merasakan hadirnya kita untuk mereka. Alhamdulillah, hari ini kami mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Kecamatan Sejangkung dan total dari masyarakat yang membutuhkan yang kami berikan sebesar 214 keluarga. Ini adalah bantuan dari saudara-saudara kita yang ketiga bersama kopri yang memberikan bantuan dan langsung kita distribusikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa membantu dan bermanfaat, bisa meringankan, membantu saudara-saudara kita dan saya berharap ke depan perhatian kita kepada masyarakat yang terdampak ini terus kita tingkatkan untuk bisa terus pengasah kepedulian kita kepada seluruh masyarakat yang merasakan dampak dari COVID-19. Terima kasih kepada Pak Camat, terima kasih kepada seluruh Kepala Desa yang terus membantu kami dalam menjalankan bantuan-bantuan dari pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bantuan akan disalurkan kembali untuk Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Paloh, Sambas, Pemangkat, Kecamatan Sebawi. Dari pantau di lapangan, tampak Bupati Sambas Adbaru Misuali menyerahkan paket tersebut secara simbolis kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Sejangkung dan Kecamatan Sajat. Kecamatan Sajat. Kecamatan Sajat. Kecamatan Sajat. Kecamatan Sajat.